Intro Seorang pelajar sekolah dasar bernama Diki Pratama berusia 10 tahun warga Dusun 1 Aikbelu, Desa Lestari, Kecamatan Buntupane, Asahan, Sumatera Utara, hanyut dan tenggelam di bawah derasnya arus sungai Seisilau. Hingga pencarian hari kedua korban belum juga ditemukan setelah petugas kebungan Basarnas dan BPBD Asahan diturunkan. Warga sekitar juga turut ikut melakukan pencarian menggunakan sampan. Peristiwa hilangnya korban di sungai Seisilau tersebut diketahui saat teman korban melaporkan kejadian tersebut ke warga sekitar. Korban bersama dua orang temannya diketahui sudah biasa mandi di sungai tersebut. Ketiga pelajar ini saat mandi bermain rakit-rakitan dari bambu. Namun naas saat bermain rakit-rakitan, tiba-tiba bambu yang mereka pegang lepas terbawa arus sungai. Korban yang diduga tidak bisa berenang sempat terlihat minta tolong sambil memegang bambu. Setelah korban terbawa arus sejauh jarak 300 meter dari korban bermain, akhirnya korban tenggelam. Hingga kini petugas kebungan masih terus melakukan pencarian korban didampingi pihak kepolisian dan TNI serta warga setempat. Jadi orang hanyut ini satu orang, tetapi mereka bertiga, mereka bertiga menyelam, mengapung dari arah hulu yang dipergerakan hanyut lebih kurang 300 meter dari tempat mereka berenang. Jadi salah satu dari mereka itu, mereka ini tiga orang, yang korban adalah Randy Pratama, umur lebih kurang 10 tahun. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rudianto melaporkan.